Musik Anda pasti sudah familiar dengan laku ini. Atau yang satu ini Atau mungkin yang ini Betapa tidak kita bersyukur Bertanah air kaya dan sumur Lagu-lagu rohani ini Adalah sebagian hasil karya Subronto Kusumo Atmojo Anak desa yang mencintai negerinya dengan musik Namun pernah terpenjara dan diasingkan di Pulau Buru dalam Peristiwa 65 Juga karena kubahan lagunya Lagu karangan nasionalisnya ada beberapa yang disayangi oleh Sukarno dan zamannya Namun dicurigai dan dibenci ketika era Orde Baru berkuasa Sebab semua yang berbau Sukarnois dan Peristiwa 65 dihabisi Apakah Subronto terlibat tidak ada yang bisa membuktikan Karena waktu itu pun tidak ada bukti keterlibatan Namun demikian Subronto yang dipenjara tidak patah semangatnya untuk terus mengubah lagu Menata nada menjadi alunan melodi yang tak lekang oleh era ataupun peristiwa Lagu Nasakom Bersatu atau lagu Ganyang Tiga Setan Kota Boleh tidak lagi terdengar Tetapi lagu rhaninya tetap berkumandang di ruang-ruang peribadatan Terima kasih telah menonton! 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 Walaupun anak dari pati ini pernah terpenjara dan sekarang ia pun telah tiada Namun bukti kecintaannya pada musik, kecintaannya pada negara dan bangsa Akan selalu mengugah semangat kita untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat kita Ya kita yang adalah anak bangsa menghiasi negeri ini dengan kasih Tuhan seperti yang telah dilakukan Subronto Kusumo Atmojo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!